Apa fungsinya soda itu dan apa fungsinya waterclass itu Halo, selamat pagi, suka nginjang setelur semuanya Nah, saya itu ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman semua Yang kadang itu salah persepsi tentang soda as, soda kue, dan waterclass Dalam tanda kutip, fixasi teman-teman Jadi gini teman-teman Pada dasarnya, warna-warna reaktif Seperti frozen, terus remasso, basah Itu sebenarnya warna-warna yang harus difiksasi dengan waterclass Itu kuncinya itu teman-teman Jadi, kenapa saya tambahkan dengan soda as, soda kue Itu kadang biar lebih untuk mematangkan warna saja teman-teman Bukan untuk melakukan proses fixasi Jadi, kalau untuk proses fixasi Itu ya, kita harus gunakan waterclass Itu secara standarnya seperti itu Jadi, ada teman-teman itu yang disiasati dengan menggunakan soda kue Perbandingannya setengah dari pewarnaan Ya, warna akan bisa saja tersisa di kain tersebut Tapi, pelunturnya banyak sekali teman-teman Beda dengan menggunakan fixasi waterclass Paling turunnya cuma sekitar 10% tidak sampai Tapi, kalau kita gunakan soda kue, soda as untuk melakukan fixasi Itu ya, pasti akan turun banyak Gitu teman-teman Kalau saya kan, yang jelas Walaupun kita gunakan soda kue, soda as, terus MS Itu, kita akan selalu gunakan waterclass untuk fixasi Jadi, warna akan lebih aman Tapi, disitu Juga Tidak menutup kemungkinan untuk Bahwa soda-soda itu tidak bisa untuk melakukan penguncian Bisa sebenarnya teman-teman Tapi, butuh proses yang lebih panjang Dan Tidak standar warna Tapi, warna yang sudah mati disitu Ya, cukup sampai disitu Tidak akan Sesuai warna yang kita inginkan Karena itu Cuaca juga sangat mempengaruhi dengan sistem Seperti itu Tadi, untuk rekomendasi saya Itu lebih baik Gunakan waterclass, teman-teman Tetap menggunakan waterclass Walaupun di warna itu sudah ada soda kue Atau soda as, atau soda MS Gitu, teman-teman Jadi, pada dasarnya Tetap kita harus gunakan Waterglass Untuk fixasi Gitu kuncinya, teman-teman Jadi, waterglass itu karena Gelas-gelas suatu yait yang bisa untuk Mengunci warna Mengunci warna biar tidak Beda jauh dengan warna yang kita inginkan Warna Yang kita inginkan Semua kita celup ya Kita celup Warna sudah seperti ini Sudah oke, sudah cocok Kita tinggal Tunggu kering Kita diamkan Berapa saat Setelah itu kita Waterglass Pasti warna Tidak akan jauh beda dari itu Mungkin turun sekitar 10% Normal Hal yang biasa Tapi, kalau dengan menggunakan soda kue Atau soda as Kita celup Sekarang Kita diamkan Warnanya sudah oke Kita tunggu Satu hari Dua hari Tiga hari Empat hari Baru kita lorot Dan itu pun warnanya Pasti akan Lunturnya banyak Gitu teman-teman Jadi Gunakan Waterglass Untuk fixasi warna reaktif Itu akan lebih Oke Gitu Jadi, untuk teman-teman Yang salah persepsi Tolong Simak video ini Secara Benar-benar Secara Teliti Apa Fungsinya Soda itu Dan Apa Fungsinya Waterglass itu Oke Jadi Waterglass itu Fungsinya untuk Fixasi Kalau soda itu Untuk memperkuat warna Bukan untuk Fixasi Jadi Kalau kita gunakan soda Itu tetap Kita harus gunakan Waterglass Itu teman-teman Oke Mungkin Cukup sekian dulu Penjelasan Kali ini Semoga Ulasan saya ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan Bisa Untuk Lebih Konsisten Dalam Pewarna Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu Dari saya Tetap semangat Tetap berkarya Semangat Terima kasih